Terima kasih. Dalam pertemuan, saya laporkan kepada Bapak Presiden bahwa hari ini dan besok para Menteri Luar Negeri ASEAN akan melakukan serangkaian pertemuan yang akan dimulai siang ini, yaitu Working Lunch yang akan membahas mengenai masalah Myanmar. Kemudian diikuti dengan ASEAN Coordinating Council dan besok kita akan melakukan pertemuan retreat. Rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ini merupakan pertemuan major, pertemuan besar pertama yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia. Di dalam pertemuan tadi Bapak Presiden menekankan dua hal. Yang pertama adalah bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proksi siapapun. Di sini Bapak Presiden menekankan pentingnya sentralitas dan kesatuan ASEAN yang perlu terus dijaga. Karena ini adalah modal utama ASEAN. Dan Bapak Presiden menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hukum internasional, hak asasi manusia, sesuai dengan apa yang ada di dalam piagam ASEAN. Bapak Presiden juga menekankan bahwa five point of consensus akan tetap menjadi mekanisme utama ASEAN dalam meng-address issue atau perkembangan di Nyanmar. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Presiden menekankan bahwa ASEAN harus menjadi epicentrum of growth atau pertumbuhan ekonomi di tengah gelapnya proyeksi ekonomi dunia saat ini. Namun Bapak Presiden kembali lagi mengingatkan bahwa kita akan dapat menjadikan ASEAN sebagai epicentrum of growth kalau kita mampu menjaga stabilitas perdamaian di kawasan. Jadi intinya itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden dua hal tetapi sangat substantif, sangat signifikan. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi diapresiasi oleh semua Menteri Luar Negeri ASEAN. Beberapa Menteri Luar Negeri ASEAN kemudian berbicara menyampaikan beberapa hal termasuk Laos sebagai ketua yang akan datang setelah Indonesia. Sekjen ASEAN juga bicara, kemudian Menteri Luar Negeri Singapura dan Menteri Luar Negeri Thailand. Semua intinya adalah kesiapan negara anggota ASEAN untuk mendukung keketuaan Indonesia. Jadi itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan per detik ini. Mulai siang akan ada pertemuan seperti yang saya sampaikan tadi. Dan di akhir pertemuan hari ini saya akan menyampaikan juga press briefing dari ASEAN Sekretariat mengenai hasil bahasan pada hari ini. Terima kasih telah menonton!